Hari ini kita membuat pempe mozzarella Bahan-bahannya Ikan tenggiri Ini yang aku bikinnya Bulet-bulet Seperti adaan Akhirnya aku bikin pempe Kapal selam dulu Ranger Lalu pas di Di kulkas Biasanya aku kan juga jualan pizza Ada keju mozzarella Nah setelah tadi Ditiriskan Oh ini ya udah jadi nih Terus kita tepungin mas Untuk memulai usaha Semangat Di awal Perjalanan kalian untuk memulai usaha Jangan pernah ada kata Menyerah Dengan modal seberapapun Kalian bisa kok mulai berjualan Seperti aku Hai nama saya Henny Nama brand usaha saya Uni Hands Saya menjual Kuah cuco Kunyit asam Tau ikan dan ini loh Mempe-empe mozzarella Nah nanti aku ajarin kalian semua Cara membuat Mempe-empe mozzarella lumer ini Kalian penasaran gak? Yuk mari Hari ini Hari ini kita membuat Tempe mozzarella Bahan-bahannya Ikan tenggiri Ini ikan tenggiri sudah digiling ya Lalu Lalu Kita masukkan garam 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 Ya garam 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 Berapa sendok itu Bu Henny? Ini 25 gram 25 gram Kalau Adonan Pempe nya? Ikan tenggiri nya itu 500 gram 500 gram Lalu kita Mix up Jadi Sampai dia benar-benar Tercampur rata ya Nah Sudah Tercampur rata Kita matikan Lalu Kita masukkan Ini wangi banget ikannya Iya Wangi ya ikannya Lalu kita Masukkan Telur Satu Petir Lalu Itu apa itu Bu? Bawang putih yang sudah di Haluskan ya? Haluskan Lalu ini Penyedap rasa Bisa apa aja kali ya? Bisa bisa apa aja Lalu Kita masukkan Satu sendok Makan minyak Kemudian Kemudian Kita mixer kembali Nah Setelah tercampur Kita baru bikin Biangnya Biangnya itu Terbuat dari Kepung terigu Kepung terigu Kalau ini terigu apa ya Bu? Aku pakai segitiga biru Segitiga biru Maksudnya yang protein tinggi apa gimana? Oh ini yang protein Sedang Oh sedang ya Ayo Airnya sudah aku masak lagi Jangan sampai mendidih Dia hangat-hangat kuku aja Masukkan sedikit-sedikit aja Jangan terlalu banyak Nah ini udah Sampur rata Nah ini udah Udah Minyal Gini yang kita masukan Ke dalam A donat Setelah itu kita mixer lagi Setelah itu kita mixer lagi Lalu kita masukkan Masuknya ini masukinnya tuh sedikit-sedikit aja Jangan semuanya Kalau ini buat pempe apa Bu? Ini pempe mozzarella Maksudnya yang jenis apa? Yang lenjer? Ini yang aku bikinnya bulat-bulat Seperti adaan Ini dari komposisi bahannya? Kira-kira berapa kilo nih Bu? Kalau ini aku pakai kanteng dirinya tadi 500 gram Terus ini tepung tapiofanya juga 500 gram Tepung terigunya 50 gram Itu bisa total jadi 1 kilo ya 1 kilo mozzarella Mozzarella ya aku pakai seperapat Jadi pempe mozarellanya berapa abis itu? Ini bisa jadi Satu rusak ini 9 pack 9 pack ya 1 packnya itu isinya 4 Terjual berapa tuh Bu? Satu packnya itu? Satu packnya itu 15 ribu 15 ribu Aku waktu itu bergabung di tahun 2019 Di UMKM Desa Cimangis namanya Dari situ aktif di acara kegiatan Terus sampai sekarang Sampai sekarang? Iya Sampai sekarang Ini awalnya tuh di 2019 Awalnya aku bikin pempe kapal selam dulu Renjar Lalu pas di kulkas Biasa ya Aku kan juga kan jualan pizza juga Eh ada keju mozarela nih Yang nganggur di kulkas gitu kan Aku coba-coba Aku coba-coba Buat pempe ini Pempe mozarela ini Yang awalnya tuh ada Kayak ada sisa bahan pempe Aku mau apain ya Itu aku iseng Aku masukin keju mozarela Pas aku olah Terus jadi Aku goreng Aku kasih ke suami Sama anak Ternyata Katanya enak Rasanya tuh unik Jadi tuh ada gurihnya Gurihnya dapet Ada rasa asinnya juga Enak deh Gak kayak mozarela Seperti biasanya Jadi gak ngebosenin gitu loh Modal Aku mulai usaha Di tahun 2015 Mas Waktu itu Keluar kursus Di Jakarta Memberanikan diri Buka usaha Itu dengan Modal 3 juta Awal Buka usaha Alhamdulillah Antusias sekali ya Awalnya Aku promosi itu Ketetangga dulu Ketangga rumah Terus teman-teman Saudara Waktu pertama kali itu Aku jualan Kue kering Kue kering dulu Terus aneka Kue ulang tahun Nah Pempe mozarela itu Di tahun 2019 Memberantikan diri usaha Terus berjualan Terus responnya sangat baik sekali Banyak pembeli Nah setelah itu Aku terus berusaha lagi Inovasi diri lagi Belajar lagi Buat pengembangan usahaku Alhamdulillah penjualan ini Ini sudah di Jabodetabek Bandung Semarang Jambi Lampung Itu udah Sampai nih Untuk pempe mozarela Dan kau ikan Nah kedepannya juga tuh Aku pingin Kembangin usaha ini Lebih besar lagi Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Jadi tuh Aku tuh rajin posting Lewat Whatsapp Ngeshare lewat WA Group Facebook Di Instagram Nah dari situ tuh Teman-teman aku tuh Ngeliat kan Produk aku Nah terus Banyak yang minta Boleh dong Jadi resellernya Gitu Itu ya Jadi ya kita Kerjasama Setiap Aku pelatihan Kan selalu Bawa produk Dan selalu Berjualan Nah dari situ juga Ketemu teman baru Liat produk yang Unik-unik Ya terjalin Nah reseller itu Seminggu produksi Berapa Kilo kira-kira Dalam seminggu Aku Aku hitungannya Jadi seminggu itu Aku produksi Tiga kali Mas Tiga kali Itu Bisa Empat kilo Kadang Kalau banyak pesanan Bisa 6 kilo Itu untuk Yang pem-peng Mozzarella Aja Mulai masaknya Gimana Bu Mulai direbusnya Ini tadi kan aku Rebus air ya Rebus air udah mendidih Terus aku masukin Minyak Jadi supaya Adonan Pem-peng itu Supaya gak nempel Mas Nah Ini kan dia udah mendidih Terus Kita mulai Masukin Pem-pengnya Ini direbus sampai Berapa lama Bu Direbus sampai dia Ngapung Oh Ngapung Kira-kira berapa lama itu Ini kira-kira Sampai 15 menit Mas Ngapung Ini udah mulai Ngapung nih mas Nah Ini tandanya Ini dia udah Siap untuk Diangkat Ya Lalu kita Angkat Kemudian Ini kita tiriskan dulu Sampai benar-benar Itu Dia benar-benar Tiris Nah Setelah tadi Ditiriskan Oh ini Ya Udah jadi Ini Terus Kita tepungin mas Nah Tepungin dulu Nanti ini Kalau aku jual nih Frozen food ya mas Jadi setelah Di Seperti ini nih Aku kemas Di Plastik embossed Itu di Press berarti ya Di vakum Di vakum Isinya Empat-empat Terus Siap deh Dijual Ini di goreng Berapa lama Bu Ini kira-kira Sampai Dia Berubah warna Jadi Buning kemasan Mas Gak mateng-mateng Gak mateng-mateng gitu ya Maksudnya jangan terlalu sampai gosong banget Karena ada kejunya dalemnya ya Kalau misalnya kita terlalu lama juga nanti dia keju mozzarella nya nanti keluar Kenapa aku kasih tepung tapioca Jadi pada saat aku packing aku vakum supaya pempennya tuh gak nempel Gak lengket ya Iya gak lengket Kalau ini bu Henni buatnya kayak semacam frozen food ya Ini tahan berapa lama Bu dari pembuatan Jadi aku ini tanpa bahan pengawet ya seperti yang tadi kita lihat cara buatnya Sama sekali gak pakai pengawet jadi nih kalau untuk penyimpanan di freezer itu bisa tiga bulan Oh tiga bulan Iya tapi kalau misalnya di kulkas bawah itu hanya sebulan Kenapa aku bisa bilang kayak gitu karena aku udah coba sebelumnya Jadi sebelum aku mau mulai untuk pejualan Pasti aku coba dulu Selesai Jangan terlalu lama juga gorengnya ya Terus kita tiriskan dulu Nanti kita potong-potong Kita siram kuah cukonya Siap disantap Siap disajikan Nah gimana cara pembuatan pempe mozarella lumer unik tadi Gampang kan caranya enggak pakai ribet Nah sekarang buat kalian yang mau menjual pempe mozarella ini Kalian bisa hubungi aku di 0815-6329-7956 Atau kalian bisa tuh lihat instagram aku Henny underscore abu underscore sama Dan FB ku Hen Henny Aku juga punya tiktok loh tiktoknya unihens42 Yuk jangan lupa ya di follow Bagi yang untuk memulai usaha Yuk semangat Di awal perjalanan kalian untuk memulai usaha Jangan pernah ada kata menyerah Dengan modal seberapapun Kalian bisa kok mulai berjualan Seperti aku Jangan menunggu modal besar dulu Baru kalian untuk memulai gitu Dengan modal kecil pun Kalian bisa mulai berusaha Udah Intinya jangan pernah menyerah Dan patah semangat ya Terima kasih